Intro Produsen smartphone Oppo memang dikenal sebagai pabrik yang sering mengeluarkan berbagai produk ponsel Android dengan berbagai fitur Harganya yang terbilang cenderung terjangkau Tentu saja membuat ponsel ini banyak digemari oleh banyak kalangan Termasuk konsumen di Indonesia Pabrikan HP Android asal Tiongkok ini telah mengeluarkan beberapa produk di tahun 2022 Salah satunya Oppo A57 5G sebagai ponsel mid-rank yang dirilis perdana di Cina Apa saja sih spesifikasinya? Yuk kita simak video berikut ini Yang pertama, desain dan layar Sektor pertama ini menjadi segmen yang menjamin penampilan luar sebagai sektor yang akan menjadi daya tarik pertama Ketika konsumen melihat Sementara itu di sisi bagian belakangnya Pewarnaan yang simpel tampak diterapkan oleh Oppo pada smartphone terbarunya ini Meski terlihat standar, namun sentuhan pada bagian bodi belakang Oppo A57 5G tersebut Tampak cukup menarik dengan daya gelap warnanya serta penyematan modul kamera belakang Dalam satu kotak secara vertikal di sisi kiri atas Di sisi lain, Oppo pun juga telah mengusung layar visual cukup ampik sebagai penjamin penampilan visualnya Di mana Oppo A57 5G akan mengandalkan layar IPS LCD seluas 6,56 inci Yang mendukung resolusi FHD Plus Kecepatan Reverse 90Hz Kerapatan Pixel 269ppi Dan kamut warna DCI-P3 100% Yang kedua, kamera Sudah barang tentu karena kebutuhan pasar yang saat ini juga mengedepankan teknologi kamera fotografinya sendiri Mengenai soal kamera ini, speak Oppo A57 5G akan menawarkan kamera ganda di sisi belakang Dalam satu kotak di sisi kiri atas secara vertikal Yaitu beresolusi 13MP dan 2MP Keduanya sudah barang tentu akan saling terintegrasi dalam satu paket sistem Yang sangat terkonsolidasi untuk menjamin bidikan foto Berkualitas dengan tingkat kecerahan dan ketajaman tinggi Tak sampai disitu saja, bahkan smartphone Android ini juga telah dilengkapi kamera depan 8MP Meski terbilang masih standar, tentunya kamera depan dari HP buatan Oppo ini cukup mampu menjamin kebutuhan foto selfie dengan hasil yang cukup memuaskan Yang ketiga, performa Mengenai dapur pacu, tentu saja ada beberapa hal menarik yang patut untuk kita bahas dalam topik review ponsel buatan Oppo ini Oppo A57 5G didengahkai oleh chipset Dimensity 810 Chip sebuatan mediatik ini tentu memiliki kelebihan tersendiri Yakni dalam prosesnya mendukung akses jaringan 5G Yang dikhususkan untuk perangkat kelas mid-rank atau menengah ke bawah Sehingga bisa dimastikan bahwa nantinya, aktivitas internet para pengguna HP Oppo A57 5G tersebut Semakin terjamin dengan kecepatan akses internet tinggi Baik untuk browsing maupun menonton YouTube Sedangkan untuk akses multitaskingnya akan dijamin oleh RAM LPDDR4X 6GB dan 8GB Yang dinilai sudah sangat progresif dan responsif Apalagi memori internalnya memiliki ruang UFS 2.1 128GB Headset ini berjalan pada Android 12 Yang disesuaikan dengan Colorio S12.1 Peratnya 186 gram Dan ketebalan 7,99mm Oppo A57 5G memiliki baterai berkapasitas 5000mAh Yang hanya mendukung pengisian daya cepat 10W Harga dan ketersediaan Oppo A57 5G edisi 8GB plus 128GB Dibundle dengan harga 1.499 Yuan Atau sekitar 3,3 juta rupiah Harga varian 6GB plus 128GB Belum dapat dikonfirmasi Headset ini hadir dalam 3 warna Seperti Quickneck, Lilac, dan Dark Blue Terima kasih telah menonton!